Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tasya di Yostan Channel. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya cara gampang untuk mendapatkan uang lewat aplikasi yang namanya IG Like. Ya, pastinya yang pertama adalah teman-teman harus registrasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus ikutin tutorial saya untuk melakukan registrasi. Tapi sebelum kita melanjutkan tutorial, jangan lupa untuk Like dan Subscribe. Hidupkan tombol loncengnya. Ya, kita masuk langsung ya. Untuk registrasi, itu kita masuk, kita tidak bisa download lewat aplikasi tapi kita langsung masuk ke link ya, yang mungkin teman-teman dapat. Di sini, link yang saya dapatkan dari teman saya, ini saya buka. Ya, ini ada linknya. Jadi saya langsung klik di linknya. Kita akan diarahkan ke lembaran untuk registrasi seperti ini. Ini teman-teman pilih ada loading, ada registrasi. Jadi karena kita mau melakukan registrasi, kita klik registrasi. Ya, di sini akan muncul user ID, KTP, dan seterusnya. Yang pasti teman-teman harus siapkan KTP ya. KTP, jadi harus punya KTP. User ID-nya, masukin KTP teman-teman, nama sesuai KTP. Setelah itu, nomor KTP-nya. Jadi teman-teman ketik nomor KTP-nya. Kita lanjut lagi, ada password loading. Ini paling penting ya teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan registrasi, kita harus ingat password loading. Artinya ketika kita masuk nantinya, kita akan selalu diminta password. Jadi kita harus ingat password. Apa sih yang saya mau tulis di sini password ya. Seperti saya punya, password saya. Itu ya biar ingat mungkin mau tulis nama Tasya, atau mungkin Angel, atau siapa aja lah terserah kalian yang mungkin kalian gampang ingat. Setelah kita sudah tulis password-nya, konfirmasi lagi. Jadi biar apa yang tadi kita tulis di atas itu benar. Jadi diminta konfirmasi ulang password-nya. Ya, sekali lagi saya tekankan. Ingat password. Di bawahnya ada yang namanya pin transaksi. Itu ada minta pin transaksi. Pinnya ini juga kita jangan sampai lupa. Karena pada saat kita melakukan penarikan saldo, kita pasti akan diminta pin. Pin di sini berupa angka. Jadi biar kita tidak bingung, tidak lupa. Terserah mau masukin angka apa, mau tanggal lahir. 1, 2, 3, sampai 6. Terserah. Setelah kita masukkan pin, kita konfirmasi pin lagi. Jadi biar tidak salah. Kalau kita salah, akan ada pemberitahuan bahwa konfirmasi pinnya salah. Berarti yang kita masukkan ini tidak sama dengan pin yang di atas. Ya, jadi pastikan kita tekan satu persatu angka atau hurufnya ya. Biar benar. Sudah. Kalau teman-teman sudah isi, kita lanjut ke kode undangan. Kode undangan itu, kita masukkan kode siapa orang yang mengajak kita. Pasti ketika orang mengajak, akan ada kode undangan yang dia sarankan untuk kita isi. Masukin kode undangan itu. Seperti saya, pasti ada upline saya dong. Orang di atas saya mengajak. Itu ada kode undangannya. Setelah kita sudah masukin kode undangannya, kita masukin nomor handphone yang pasti yang aktif ya. Nomor handphone yang aktif. Ya, setelah itu sudah selesai. Pastikan semua sudah aman, terkendali, semuanya sudah jelas, sudah kita klik di registrasi. Setelah kita sudah registrasi, proses akan selesai. Berarti kita sudah terdaftar di sistem IG Lite. Jadi sekarang apa sih yang harus saya lakukan? Tadi saya mengajak untuk registrasi, tapi biar saya tuntasin lagi. Biar kita punya aplikasinya langsung dan mengerjakan tugasnya pun lewat aplikasi. Jadi teman-teman tidak bisa download lewat Playstore ya. Seperti tadi saya sudah bilang, kembali lagi. Jadi kita masuk lagi di link yang tadi teman-teman dapat. Kita klik sekali lagi di link yang tadi teman-teman dapat. Ya, kita masuk lagi. Tadi registrasinya kan sudah berhasil nih. Jadi kita bukan klik di registrasi, tapi kita klik di loading lagi. Setelah kita klik loadingnya, itu di bawahnya itu kan ada loading sama app. Sekarang kita mau install ya untuk download. Jadi kita klik di app. Setelah kita sudah klik di app, kita diarahkan untuk install gratis. Ya udah, kita klik install. dengan sendirinya, aplikasinya akan terdownload. Jadi untuk selanjutnya, kita bisa mengerjakan tugasnya itu langsung lewat aplikasi. Yaitu tutorial singkat yang saya bagikan, bagaimana cara kita registrasi sampai kita punya aplikasinya. Untuk yang lainnya, nanti bisa ikuti tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam sukses dari kami.